Disini ada juga contoh proyek edukasional komik halaman 2. Nah, bisa Bapak Ibu buka di link link kelompok 3. Nah, disini Pak Gris sudah memberikan contoh-contoh komik pendidikan. Nah, ini sudah ada contohnya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu buka. Sangat banyak sekali contoh-contohnya Bapak Ibu untuk komik pendidikan. Karena karakter yang telah memiliki, boleh menggunakan yang gratis, tapi tidak boleh menggunakan karakter yang sudah ada yang punya. Misalnya, seperti tokodora imo, strongbow, rekaman, yang seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya boneka atau Lego, itu boleh digunakan. Tapi itu kan hasilnya dari jepetan Bapak Ibu sendiri ya. Dengan hasil usaha Bapak Ibu sendiri sehingga boleh digunakan. Dan juga jika Bapak Ibu ingin. Kemarin itu ada peserta yang menggunakan karakter itu, dia menggunakan dari buku, lalu difoto. Nah, itu kan sama saja bahwa si aset atau sebut itu sudah ada yang punya Bapak Ibu sendiri, itu tidak akan diluliskan. Jangan juga menggunakan karakter yang ada di buku cepat misalnya. Misalnya di buku GSE, kimia, kelas beberapa juku, ada kalatera yang bersuai. Sehingga tinggal bakal infoto itu, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Karena nanti akan langsung penyambatan tidak menyelesaikan. Lalu nanti untuk ada hasil kompetnya itu, Bapak Ibu bisa meng-print hasil kompetnya itu, lalu bagikan di dalam kelas. Lalu silakan Bapak Ibu nanti saat proses pembagiannya atau proses pembelajarannya, nanti Bapak Ibu bisa... Silahkan Bapak Ibu bisa dibuka link, di klik kelompok tiga komik. Di sini Pak Agri sudah memberikan contoh-contoh mengenai komik pendidikan, lalu contoh proyek hasil dari komiknya sendiri. Ternyata guru ini sih tidak bisa mengelola. Suaranya terdengar luas Ibu. Suaranya terdengar luas Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sesi pertama sampai sesi ketiga bisa... Ditanyakan pada malam hari ini jika Bapak Ibu ada yang belum mengerti atau belum paham terkait materi yang ada di MLC maupun materi yang sudah disampaikan oleh Pak Agri, bisa ditanyakan di vikon sesi ketiga pada malam hari ini. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 terkait apa namanya pengambilan gambar jenis gambarnya itu nah disini kan kita sudah bisa lihat kayak gini kan ini maksudnya long shot ya dan kayak gini maksudnya medium shot dari mana bisa menentukan dari jenis pengambilan gambar yang tadi medium shot menurut ini long shot kemudian nanti dituliskan di bagian ininya, namanya di bagian storyline jangan lupa harus ditulis di storyline setiap aset visual dialog aset visual gambar nanti tipe pengambilan gambarnya pun harus dituliskan silahkan bapak ibu tentukan saja yang terpenting ini harus ada kalau tidak usah bingung lihat aja contohnya mana yang medium shot mana yang long shot bisa dilihat langsung ibu kategorikan aja kategorikan berdasarkan contoh yang ada disini dari kepala sampai ke dada pasti itu MCB atau medium close up kebanyakan makanya medium shot long shot ada juga yang sampai memang ini di close up biasanya itu memperlihatkan objek yang benar-benar mau dijelaskan di dalam komik ini ini juga udah long shot medium ini mulai di close up kayak gini ini kalau mau pastinya saya harus lihat story line tapi kebetulan saya tidak ambil story line hanya contohnya ada high angle ini ada high angle jadi memang pakai versi yang sudut pandang gambarnya ini ada medium shot nanti silakan di kategorikan aja mungkin itu terkait penjelasan pengambilan gambar ya silakan pertanyaan berikutnya Ani terima kasih Pak Agri atas jawaban untuk Ibu Ana Zulani selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Puji Julianti ibu silakan dibaca lagi mungkin kalau tipe yang tadi itu yang white suit nah kan ya sudut gambar itu kan agak lebih lepas meski sudah saya pelajari tapi kok saya masih kesulitan ya selamat malam Ibu Puji Yulianti malam Mbak iya silakan sudah mbak sudah terikam tadi 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 menerangin tentang sudut pandang sudut pandang sudah tahu ya Bu iya sudah saya tadi bingung itu yang warm itu tadi warm itu agak-agak bingung dari segi gambar ini yang gimana tadi sudah diterangin Insya Allah sudah paham tapi Pak Agri yang mau tanya ini pada saat bikin storyline itu yang kita tuliskan di dalam apa propertinya itu angle dan sudut apa angle dan long long dan sebagainya atau salah satunya aja Pak ya jadi kalau Ibu ketika mengambil gambar kemudian gambarnya gambar itu mendefinisikan hanya bentuk ukuran gambar yang medium yaudah itu aja tapi kalau memang Ibu padukan dengan angle yang dari atas nah itu berarti kan ditambahkan but I with medium close gitu oh gitu oke terima kasih Pak ya sama-sama agri atas jawabannya untuk Bu Yulia selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Gemala berapa ukuran standar untuk don Bapak atau pakai default saja atau ada ukuran minimal sepertinya pertanyaannya agak ambiku ya halo selamat malam Ibu Gemala halo selamat malam kalau tanya saya bingung ukuran ukuran buruk bagaimana bisa diulangi lagi halo tadi suaranya agak ya saya bisa saya bisa mendengar tadi Ibu ini ya bilang mau nanya ukuran huruf katanya jadi ukuran huruf memang lagi-lagi disesuaikan saja dengan storyline jadi kan kalau storyline-nya itu menghasiskan ada satu yang dibaca dengan jelas mungkin bisa pilih yang enggak usah tapi kalau yang memang normal sesuai dialog biasa saja yang tidak mengekspres terbaca tapi tidak ada standar misalnya untuk anak usia itu ukuran berapa untuk yang pembaca mandir di sini sih kalau dari contoh yang kita berikan di Mok tidak ada tinggal disesuaikan saja dari penguatnya kira-kira kalau hurufnya sebesar 12 bisa terbaca atau tidak terbaca kalau tidak bisa dirusakan seperti itu memang lebih disesuaikan dengan kebutuhan di sini di sini karena poin penilaiannya pun untuk font itu yang terpenting adalah terbaca dengan jelas dan kalau yang menggunakan bahasa asing selain bahasa inggris itu harus terjemahkan kalau dari instrumen yang kita punya untuk penilaian ini sudah di share ya Pak iya ini saya sharekan kalau ini nanti di itu nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke tahap pengumpulan cuma di di pimpuan pertama ini pasti saya selalu jelaskan karena Bapak dan Ibu sudah tahu tujuan hari kehatian ini dan apa yang harus diluat sebagai batasan-batasan di tempatannya sudah saya jelaskan nanti akan dikeluarkan pada sesi keempat ini Bapak Ibu mengumpulkan tugas jadi kalau masalah huruf silakan pakai default atau kalau memang pembacanya adalah sesuai mereka yang membutuhkan huruf besar silakan nanti ini aja disesuaikan saja oh disini tinggal dibesarin ya mau bisa terbuka saja ini ya ya Bapak terima kasih Pak Andri ya sama-sama Bapak Ibu terima kasih Pak Agri untuk jawaban untuk Ibu Kemalah silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Agri dari sesi pertama sampai sesi ketiga pada malam hari ini tahu materi yang ada di remove jika Bapak Ibu ada yang belum paham bisa ditanyakan di VCon sesi ketiga malam hari ini Bapak Ibu jika Bapak Ibu terkendala dengan audio bisa dituliskan di kolom chat nanti akan saya bacakan atau Bapak Ibu jika tidak terkendala audio Bapak Ibu bisa bertanya langsung ya kan saya berikan akses disini masih ada yang belum bertanya saya panggil saja halo selamat malam Ibu Setia Irnawati baik disini sudah ada pertanyaan dari Bapak Woro bolehkah menggunakan bahasa Inggris Pak ya untuk bahasa Inggris boleh silakan selama apa namanya pelajaran yang Bapak Ibu ampuh itu bahasa Inggris silakan bahasa Inggris sesuai mata pelajaran yang diampuh baik terima kasih Pak Agri untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu neneng kita bagaimana cara mengubah foto diubah ke kartun ini di aplikasi sudah menyediakan fasilitas tersebut jadi nanti kalau sudah masukkan ke aplikasi gambarnya ini nanti bisa di double click gambarnya kemudian nanti ada disini fitur yang namanya filter filter ini silakan disesuaikan bentuk komik yang diinginkan misalkan ini paint nanti dia akan berubah nah nanti Pak Ibu juga bisa mengatur levelnya yang mau agar komik-komikan ya atau cukup filternya di posisi yang paling rendah ini jadi yang paling rendah untuk versi komiknya ini yang paling ini paling tinggi yang mungkin bisa merusak gambarnya jadi biasanya sih levelnya lebih baik di bawah agar tidak terlalu merusak si gambar itu sendiri nah ini kalau kita klik ya disini ini kan kalau kita non jadi gambar asli kalau kita klik di gambar asli nah ini bisa juga ya jadi untuk level saran saya di bawah saja boleh di tengah-tengah atau di bawah saya biasa menyarankan di bawah agar tidak terlalu merusak filter gambarnya gambar asli ini bisa dipilih aja kira-kira mana yang namanya cocok untuk desain atau aljerita komik dari bapak dan ibu gitu ya nggak bisa dipilih mau yang smooth juga boleh ada yang smooth yang smooth ini biasanya nanti buat kalau mau buat mata itu tidak terlalu capek juga ya kalau tidak smooth saya biasa pakai yang yang paint atau retro ya retro boleh atau pakai yang painted atau pakai yang painted jadi untuk apa namanya memberikan filter gambar untuk menjadi komik karena di penilaian pun ada gambar harus ke ini kita lihat kesini ada aset visual melalui proses digital imaging atau editing saturasi warna dan filter jadi harus ada itu ini karena atau berarti kalau misalkan ya bapak ibu motor kemudian bapak ibu menseleksi si gambarnya seleksi yang diambil gambar seleksi orangnya aja nih melalui photoshop atau apapun atau breakdown remover itu sudah masuk penilaian tapi namanya selamat menikmati pemberian filter jadi dia pilihnya yang kosong nanti dia bikin ininya sendiri bikin kainangan sendiri bikin jenis sekolah-sekolah sendiri mau ada 3, 4 atau 6 karena kan tidak kita batasi juga yang penting satu page itu bisa minimal 2 minimal 2 gambar nanti bisa dilihat tadi detail di file nanti nanti huruf-hurufnya bisa dilihatkan ini standar dia pakai yang kita semua dan ditambahkan dengan sedikit efek letter ini efek letter bisa dibuat di sini yang lettering ini nanti bisa sebagai judul ataupun bisa sebagai yang menyuruhkan menyuruhkan di bagian gambar nanti bentuknya ada di sini style nya dari sini bisa dipilih-pilih bentuknya mana oke tolong dipilih yang meningkatkan terbacaan komik atau meningkatkan ketertarikan komik terhadap si pembacanya ini yang kemarin saya sudah sampaikan bahwasannya yang ingin itu tiga aspek aspek pertama yang pasti storyline storyline harus runcut mulai dari informasi identitas raskah disana ada judulnya ada pembuatnya ada target pembaca ada penokohan dan lain sebagainya bisa dilihat nanti kemudian itu secara sistematik ini mulai dari komponen teksnya gambarnya sampai ke pengambilan gambarnya itu kan yang kita lihat ini penggunaan bahasa sederhana dan mudah dimulai saat pertama kali dibaca itu mungkin menggunakan istilah teknis pengambilan sudut gambar atau penggambar bisa salah satu kan ya untuk sinematografi boleh sudut boleh penggambar atau mau dikombinasikan silakan itu terkait poin penilaian storyline nah untuk didesain sendiri komiknya kalau sudah bikin storyline kan nanti bikin ilustrasi komiknya nah ini penyampaian ilustrasi gambar terlihat mengalir dengan alurah sesuai naskah atau storyline pembaca diarahkan untuk mengakai sumber bacaan yang lebih lengkap atau membuat instruksi aktivitas yang harus dilakukan oleh pembaca dalam bentuk biasanya quiz yang terakhir itu ada keduanya baik atau ada kuis juga masalah ini kemudian desain template meningkatkan keduanya komik kemudian aset visual melalui khas digital imaging untuk editing inspirasi warga untuk design yang terakhir disimulasi otomatis kalau pb menisimulasi ke kelas kemudian membuat fotonya nanti itu otomatis dapat nilai 20 koin kalau tidak 0 jadi 3 aspek itu yang menjadi penyelayan sebetulnya sangat simple efek membuat mudah yang terpenting mampu sanggup mengerjakan komik ini menentukan satu topik kemudian membuat komiknya dimana komik itu harus mengandung dialog tentang pendidikan mengandung musuh-musuh keilmuan ilmuwan yang terkait dengan topik yang bapak ibu ambil jadi ini cukup sederhana tinggal bapak ibu ide ceritanya aja lalu ceritanya yang perlu dikembangkan dan ini yang paling besar memang di penilaian ininya komiknya itu sendiri mungkin itu silahkan berikutnya tadi terima kasih Pak Agri untuk jawabannya selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Hidayatullah closing berupa cerita dalam ilustrasi komik ataukah berupa kuis sebagai closing terdengar Pak terdengar jadi untuk masalah dialog closing silahkan dipikirkan jadi kuis itu bukan salah satu closing dari ini bukan salah satu closing dari dialog akhir bisa juga mungkin dialog akhirnya itu yang ada dalam alur cerita di komik sedangkan kuis sendiri itu adalah merupakan kegiatan evaluasinya dari alur cerita komik yang dibuat gitu jadi sebenarnya itu tambahan untuk evaluasi aja kalau kuis kalau dialog akhirnya memang ada di komik itu sendiri jadi kuis itu bukan bagian dari penutup ini ya penutup dialog jadi penutupnya silahkan dirangkai di dialog komiknya di ide cerita ini tuh karena yang kalau bapak ibu baca tadi kan disini pun terkait apa namanya ini desain komik pembaca diadakan untuk maksud berbaca yang lebih lengkap atau membuat instruksi aktivitas yang harus dilakukan oleh pembaca jadi makanya kuis itu bukan sebagai penutup sebagai aktivitas yang harus dilakukan oleh pembaca kalau dia mau pakenya kuis kalau dia disana udah langsung mengarahkan siswanya silahkan buka buku sumber atau buku BSE halaman sekian topik sekian itu juga bukan penutup itu masih dalam cerita kalau penutupnya silahkan dipikirkan apakah harus ada penutup apakah cukup pertanyaan-pertanyaan terus langsung kuis pertanyaan-pertanyaan tentang topik tanpa ditutup pun yang penting sudah ada pembahasan mengenai keilmuan di topik yang diambil saya rasa cukup karena dari contoh yang ada pun kita tidak memberikan closing ya kita hanya oh iya berarti sudah tahu ya gitu yaudah cukup gitu kan artinya disini diskusinya sampai dia membahas pertanyaan tentang topik kemudian di closing oh jadi sudah tahu ya sekarang materi komik digital akhirnya membuat komik pendidikan loh gitu yang pdf udah cukup kita gak usah pada closing gitu kan kayak gitu jadi silahkan aja kalau ceritanya dibuat yang kita nilai itu lebih ke isinya gitu ada gambar-gambar objeknya itu sudah di filter atau di digital editing imaging tadi gitu komponen-komponen komiknya mulai dari layoutnya kemudian panel dan lain bagiannya dan alut ceritanya yang pasti apa namanya dibacanya tadi ini 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 pinangkan ilustrasi gambar terlihat melalui dengan alur dan penulisan storyline pun ini ya sebuah-sebuah ini gini itu secara sistematik jadi kalau mau lihat masalah closingnya bisa dilihat contoh-contohnya aja jika dia sudah membahas topik di dalam komik itu langsung selesai itu bisa langsung selesai kemiknya gitu kan dan juga tambahkan kuit sebagai evaluasi dari pembaca-pembaca komik Assalamualaikum Pak Engri oke silahkan nanti berikutnya Assalamualaikum Masih Pak Engri Halo selamat malam ibu iya dengan pun neneng mbak oh iya ada pertanyaan lagi ibu silahkan tadi terkait untuk mengubah dari foto ke komik itu saya kan sudah klik dua kali pada foto tapi tidak ada menu filter untuk menampilkan menu filternya itu letaknya dimana nj pak di tol berapa ini ada file edit view insert format iran window dan herbs sampai sekarang itu saya coba dari kemana itu belum bisa ini menampilkan menu filternya itu dimana nj pak mengoboh di kartun nj ya oke jadi sebetulnya ketika sudah install aplikasi itu dia sudah harusnya sudah ada di menu bar ini cuma untuk menampilkannya adalah kita sarannya harus memasukkan gambar ya masukkan gambar ya kemudian dipastikan gambar ini yang sedang terklik dipastikan gambar ini yang sedang terseleksi nanti baru dia akan menampilkan menu filter ya seperti itu kalau disini enggak ada kita coba lihat ya disini ada enggak window untuk menampilkan sebentar saya coba cek coba yang reviewnya coba yang reviewnya pastikan semua jangan hide ya kemudian juga ini seolainmentnya sudah maksudnya maksudnya gimana mas dijelaskan lagi gitu ya kalau udah silahkan kalau atau bisa ke insana oke 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 ini secara default ya dia sudah sudah tampil ya disini di apa namanya di kanannya saya ya pak ya itu kalau enggak keliru betul tapi dengan tapi enggak tampil pak saya kalau tidak tampil kan biasanya itu enggak di klik posisinya itu enggak ada kan kita diaktifkan dulu fotonya itu ada sudut-sudutnya itu oh iya enggak ada itu kalau enggak ada ibu bisa ke sini ke inspektor inspektor nanti disini ke bagian inspektor sebelah mana pak ini di atas lagi oke nanti dia akan keluar ini saya klik nanti dia akan keluar ini nanti ada bagian bagian image adjustment image oh jangan oke terus kemudian kemudian nanti bisa diatur aja saturation-nya brightness-nya nah ini misalkan kayak gitu kalau misalnya ingin menunjukkan yang dimainin brightness atau exposure-nya sebentar pak dari atas nomor berapa pak itu itu kan ada lima pilih enam exposure-nya ini jadi yang dipakai bisa yang brightness-nya sama exposure aja oh nanti tinggal dimainkan aja menurut ibu ini udah cukup belum segini karena kan kita menilainya itu digital imaging-nya atau apa namanya tajamannya pak iya nggak saturation-nya aja sih sebenarnya kita justru saturation-nya sebenarnya yang kita nilai kalau saya lihat itu udah ada perubahan dari gambar aslinya itu pasti udah udah pake udah pake saturation so sure gitu kalau disini kan keterangannya ini ini warna dan filter editing satu satu warna ya saturasi warna saturasia warna itu dari ini dari saturation-nya atau brightness atau exposure-nya kalau memang nanti kita mainnya disitu ya pak ya ya bagi yang pilihan titik 3.0 filternya tidak keluar ya bagi yang keluar bisa pake ini langsung gampang jadi apa install-nya yang keliru apa mana ya pak ya enggak ini bisa install tanpa harus ada kostumisasi jadi bisa langsung gitu kalau tidak di PGA card ibu yang kurang sesuai dengan persyaratan aplikasi ini ya soalnya ini PGA cardnya cukup tinggi nih dia minta cukup tinggi PGA cardnya yang enggak support dia otomatis enggak bisa tampil karena itu mainnya di PGA card gitu untuk deteksi gambar itu oh berarti nanti saya masuknya lewat inspector ya pak kalau mau mengubah itu tadi betul di klik dulu gambarnya kemudian pilih yang inspector main harus main itu tadi oh 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 ya pak jen-jen-jen matur nunggu pak angry matur seng ya sama-sama saya kembalikan kepada moderator jen nunggu Bapak Ibu, jika ada materi atau materi yang belum jelas di MOOC maupun materi yang sudah disampaikan oleh Pak Agri, bisa dilakukan di VKON sesi ketiga pada malam hari ini, Bapak Ibu. Kita masih ada waktu 17 menit, saya panggil saja. Ini logonya banyak sekali, pakai logo siamorek saja sama logo sekolah ibu yang lebih baik. Halo, selamat malam. Ibu setiap ibu Irnawati. Logo siamorek saja sama logo sekolah ibu yang lebih baik. Halo, selamat malam ibu. Oh iya, saya lupa tadi presentasi. Oh ini, yang paling atas. Halo, selamat malam ibu Setiap Ibu Setiap Ibu. Ibu Setiap Ibu Setiap Ibu tidak meresmah suara saya, saya lanjut kembali. Tadi Ibu Sriwah bertanya Selamat malam Ibu Sriwah Yuni Selamat malam Ibu Selamat malam Ibu Sriwah Selamat malam Ibu Sriwah Selamat malam Ibu Sriwah Bisa mendengarkan suara saya Pak Oke sepertinya Pak Sepriati juga tidak merespon suara saya Saya lanjutkan lagi ke Bapak Arfi Halo selamat malam Pak Arfi Halo selamat malam Pak Arfi Halo selamat malam Ibu Endang Partiwi Halo selamat malam Ibu Anggi Selamat malam Ibu Sriwah 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 selamat menikmati Halo selamat malam Bapak Budi Halo selamat malam Pak ya bisa dengar saya Bu sangat jelas Bapak suaranya gimana Pak untuk materi tentang ide komik apakah sudah jelas ya saya mau nanya Halo Bu ya Halo silahkan Pak bertanya misalnya saya menggambar sendiri komiknya karakternya itu file-nya dalam bentuk apa Bu ya Halo 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 ya baik Pak terkait yang gambar sendiri ya nanti file-nya tetap dalam bentuk foto-foto aja kemudian ini ke dalam komputernya mungkin nanti di-install jadi bisa Bapak nanti silahkan gambarnya bisa dipotos aja mungkin ada pertanyaan lagi Pak Budi itu sudah cukup udah Bu terima kasih Bu berjawabannya Halo selamat malam Ibu Dalyani Halo selamat malam Ibu Dalyani Halo selamat malam Ibu Dalyani yang sudah disampaikan oleh Pak Agri maupun materi yang sudah ada di MOOC apakah Ibu Dalyani sudah sangat jelas atau mungkin ada kendala atau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di pikon sesi ketiga malam hari ini Ibu untuk sementara sudah jelas karena saya sudah membuat storyline dan sudah membuat beberapa layar 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 komiknya ya paham ya Ibu tidak ada yang ditanyakan lagi untuk sementara tidak ada yang ditanyakan karena ini masih proses pembuatan oke baik Ibu terima kasih Ibu Dalyani terima kasih kembali terima kasih kalau sudah paham semua atau gimana ya kita buka sampai berapa-berapa berapa-berapa ini 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 terima kasih saya ini bisa mendengarkan suara saya itu kan gara-gara itu kan gara-gara wujur saya 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 Terima kasih dan jelaskan kepada masyarakat berbagai pemissant problematika kehidupan Halo sellat icas Mbak Heri Surota berbagai pemеся� pemissant problematika kehidupan dengan cara ini mendapatkan dinamis dan aduk seluruh aspek kehidupan Pemungkinan baik di sini sudah ada pertanyaan dari Ibu titik bagaimana Institut di foto cara melihat foto Pak Oke, untuk meng-insert foto ya, ini kan ada explorer disini ya, jadi pastikan foto ini sudah dipindah ke laptop ya, menggunakan kabel data gitu kan dari smartphone, kemudian nanti disimpan di folder mana atau di drive mana, misalkan di picture ya, di picture seperti ini misalkan, ya, picture atau dipilih di my computer di mana, di drive D atau di drive E ya, sesuai dengan komputer bapak dan ibu, nanti tinggal dipilih, kalau di D silahkan ke D ya, kemudian cari di mana ada, gambar bapak ibunya, yang mau dimasukkan itu, ya, nah kan ini saya mau masukkan ya, nah ini saya coba apa namanya, saya coba bikin baru dulu, new page, 3 panel, nah, sekarang saya mau masukin ini, saya tinggal tarik ya, foto saya, nah ini dia foto saya, gitu ya, ini saya kasih, ini, ya, untuk komiknya, jadi cukup dari sini kita ambil, kalau ada yang kesulitan menggunakan window explorer yang ada di aplikasi, ya, kita bisa pilih, ya, ini ada menu insert, ya, jadi selain yang ada sini, disini ada fasilitas insert, itu untuk banyak banget fasilitasnya, ya, bisa mengisikan gambar dari sini atau kita bisa buat bentuk-bentuk, ini ya, bentuk-bentuk macem-macem ini, bangun-bangun datar ataupun lain sebagainya, ini bisa kita bentuk, jadi di luar yang disini, kalau ada yang nggak ada disini, bapak ibunya bisa gambar sendiri di bagian insert, kemudian bisa set, mau yang garis, ya, mau yang ini rectangle, ya, mau yang round, yang oval, di tiga, ya, panah, dan lain sebagainya bisa disini, ya, tapi untuk gambar bisa pilih insert, kemudian choose, ya, nanti tinggal pilih di mana gambarnya, ya, gitu, misalkan tadi di, misalkan tadi nyimpan di D, gitu kan, di D, kemudian di gambar, ya, di gambar yang mana misalkan, gitu, ya, tinggal dipilih, gitu, ya, gambar yang di mana, tinggal dipilih-pilih aja, seperti ini, ya, tinggal dimasukkan, nah, seperti ini, ya, tinggal dikasih efek, ya, efek, ya, atau kalau yang nggak ada ininya disini, ini, 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 yang tekstor, ya, inspektor nanti ada, ini, nah, ini ada disini, tinggal mainin saturation-nya, ya, mainin saturation-nya, sampai menurut bapak ibunya sudah proporsional dilihatnya, ya, gitu, kalau bisa brightness-nya, atau bisa exposure-nya, tinggal diatur aja, ya, gitu, yang penting proporsional, gitu, kurang brightness-nya, tinggal ditambahin brightness-nya, oke, ini gelap, ya, oke, berarti kurangnya exposure-nya, ya, ya, gitu, kayak gitu, mungkin itu cara nombor foto, ya, Ani, silakan, berikutnya juga, Baik, terima kasih Pak Agri atas penjelasan jawabannya, sangat jelas sekali, ya, cuma kalau misalnya NPDN itu mungkin bisa, sampai saat ini masih, baik, Bapak-Ibu, kita masih ada waktu 4 menit, Halo, selamat malam, Ibu Heni Susanti, Selamat malam, Ibu Heni Susanti, ya, sepertinya Ibu Heni sudah, eh, jangan macem-macem, eh, karena Indra itu, kecelakaan, misalnya, bagi orang-orang yang kurang, ya, selamat malam, Ibu Heni Susanti, Halo, selamat malam, Ibu Heni Susanti, Selamat malam, Ibu Heni Susanti, selamat malam, Bapak Anwar, Halo, selamat malam, Bapak Anwar, Halo, selamat malam, Bapak Selamat Siregar, Halo, selamat malam, Ibu Wibi, Halo, selamat malam, Ibu Heni Susanti, Halo, selamat malam, Ibu Heni Susanti, Halo, selamat malam, Ibu Heni Susanti, Terima kasih, Baik Padri untuk saat ini masih belum ada yang bertanya Ya silahkan di closing aja Hari Minggu ketiga Pak Minggu ketiga atau minggu empat untuk minggu besok tuh sudah liburkan pembuatan ini Bapak Ibunya buat proyeknya nanti sisanya ditampilkan ya artinya ini tanggal 18 mulainya hanya tanggal 23 23 September November Sebenarnya kan minggu ini kan Oh 18 18 Pak Iya 18 Jadi seminggu ini sebenarnya sudah masuk ke sesi penugasan cuma karena kemarin kita mundur ya jadi kita pakai satu hari untuk PIKON makanya untuk PIKON berikutnya di hari Senin ya 18 18 gitu ya nih ya siapa nanti akan saya infokan jadi nanti juga untuk PIKON yang hari Rambunya kita lihat kondisi kemungkinan juga ya kita lihat di kondisi nanti ya yang bisa jadi Senin atau tanggal berapa intinya sih untuk PIKON berikutnya di tanggal 18 Senin ya minggu ini peserta bisa istirahat bisa istirahat tugasnya di eksplor ya untuk tugas-tugasnya silakan aneh oke baik terima kasih Pak Agri atas penjelasan di PIKON sesi ketiga pada malam hari ini terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti PIKON di sesi ketiga pada malam hari ini baik Bapak Ibu kita akan kembali di PIKON sesi keempat pada tanggal 18 November 2019 seperti biasa pada pukul 18.00 untuk pembukaan room dan seperti bahasa juga 19 lebih untuk dimulai PIKONnya nah untuk minggu kedua hari ini kita tidak PIKON ya Bapak Ibu jadi silakan Bapak Ibu untuk mengeksplor projek karya akhir dari Bapak Ibu nanti pada PIKON sesi keempat nanti Bapak Ibu bisa share screen atau menampilkan jadi nanti akan ada masukan dari Bapak Agri terkait projek yang sudah Bapak Ibu buat selama satu minggu itu jadi silakan untuk waktu PIKON LIBUR ini dimanfaatkan untuk Bapak Ibu membuat atau mengeksplor lah tugasnya projeknya, storylinesnya, mau seperti apa pengambilan fotonya bisa dipraktekan di aplikasi comic graphnya, seperti itu Bapak Ibu terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti PIKON pada malam hari ini untuk PIKON pada malam hari ini berjumlah sekitar 23an Bapak Ibu dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti PIKON di malam hari ini bisa nanti melihat video atau link rekamannya di MOOC nanti silakan bisa di download juga nah bagi Bapak Ibu jika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait materi bisa di grup WhatsApp maupun nanti bisa ditanyakan di PIKON sesi keempat baik Bapak Ibu kita bertemu kembali di PIKON sesi keempat ya Bapak Ibu di hari Senin tanggal 18 November 2019 apabila saya dan juga Pak Abri ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Bapak Ibu selamat beristirahat sampai bertemu kembali di nanti PIKON sesi keempat di hari Senin terima kasih selamat beristirahat selamat beristirahat terima kasih